Intro Pelaku pencurian sepeda motor Doni Andika Tarigan, warga kampung Kolam Belawan, lingkungan 9, Kelurahan Belawan Bahagia, akhirnya berhasil dicuduh Satuan Reskrim Polsek Belawan. Dari hasil laporan Polsek Belawan, pada tanggal 3 September 2019 yang lalu dilaporkan Pedri Alamsa, pelaku diamankan dari lantai 2, Barak Penginapan Tambunan, Titis 1, Pulau Sicanang, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan. Informasi yang dihimpun, peristiwa terjadi pada saat korban memarkirkan sepeda motor dengan nomor polisi BK2148AFA di depan kantor gudang Sarwo Gabion, Jalan Perikanan Gabion Belawan, kemudian terkejut karena sepeda motornya sudah tidak ada lagi berada di parkiran saat akan pulang bekerja. Kapolsek Belawan, Kompol Safaruddin Tama, dalam keterangan persnya mengatakan, Saat itu korban hendak bekerja dan memarkirkan di gudang Sarwo Gabion Belawan, namun saat pulang dari laut, esokan harinya korban mengetahui sepeda motornya tidak ada di lokasi tempat parkirnya. Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya di gudang. Tim dari Reskrim Polsek Belawan yang mendapat laporan langsung mencari pelaku. Menurut pelaku, sepeda motor tersebut dijualnya kepada Iwan, warga Belawan sebesar 1,2 juta rupiah. Kini pelaku dikenakan pasal 363 ayat 2, KUAP pidana dengan ancaman 8 tahun penjara. Tidak perlu beli rantai lagi, tambah lagi rantai lagi. Apalagi saat yang bersangkutan selama ini sudah DPO kita, karena adanya masyarakat yang mengadu bahwa sepeda motornya hilang, sehingga kita melakukan pengembangan dari hasil laporan polisi yang dilaporkan oleh Ibu Tambunan. Belum sampai satu bulan ya, belum sampai satu bulan kita lakukan penyelidikan, maka kita ketahui lah si TSK ini yang melakukan pencurasi untuk sepeda motor setelah kita berkoordinasi dengan yang punya CCTV. Baru kemudian kita selidiki di mana keberadaan si tersangka ini. Setelah kita ketemukan keberadaannya di si Canang, tepatnya di Barak Pak Tambunan, maka kita lakukan penangkapan. Dan pada saat itu yang bersangkutan tidak mau menyerahkan diri. Dan pada saat kita lakukan penangkapan, si TSK ini melompat ke paluh. melompat ke paluh, baru kemudian dikejar dengan anggota kita, maka tertangkaplah si tarikan ini. Selain pelaku, ada lagi yang ditangkap Pak? Dari Belawan Sumatera Utara, Pak Tersawaran Sitorus, Tribal Tv. Salam Tribal Tv. Terima kasih telah menonton!